Dari 16 kasus kecelakaan yang terjadi, korban mengalami luka ringan sebanyak 26 orang, luka berat nihil, dan 6 orang meninggal dunia. Dari insiden itu, kerugian material ditaksir hingga Rp35.600.000. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, rata-rata penyebab kecelakaan adalah kelalaian manusia, seperti mengantuk ketika menyetir dan ugal-ugalan di jalan raya. Yang tercatat di laporan kami, sebanyak 16 kasus kecelakaan, 6 meninggal dunia, luka berat nggak ada, luka ringan 26 orang. Untuk kerugian material, Rp35.600.000. Ibtu Edi Yusuf mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati saat berkendara. Dan jika tidak ada kepentingan, kecepatan berkendaraan dianjurkan di bawah 40 km per jam. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI, Bangka Belitung melaporkan.